Bang Ungdilar ya Sudah kan Sempat juga ya beberapa Beberapa pekan Lalu katakanlah mungkin Terkait kasus pelaporan yang terakhir Itu kan dengan selebgram itu Bang Perkembangan ini seperti apa Bang? Tunggu, selebgram yang mana nih? Banyak selebgram sempurna Kenapa dengan Oclinvia? Yang kabarnya Mendukung, mana ada aset Iya Kalau penjaga Penjelasan saya seperti ini ya Bahwa proses itu masih tetap akan berjalan Terkait dengan Apa yang disampaikan dan sebagainya Dan Perkembangannya sendiri ya Saya belum bisa sampaikan Sejauh mana Karena itu biarlah proses yang berjalan Namun secara Identitas pelaku kan Sudah pernah kita sampaikan Waktu itu Siapa orang yang menyebarkan itu Dan kita sudah membantah itu Dengan jelas bahwa Rizky Bilar tidak pernah Yang namanya Memberikan dukungan Dengan apa yang dibuat oleh Ataupun yang dilakukan oleh Oclin Jadi itu kan merupakan Editan Capturean yang di edit Seperti itu Itu yang bisa saya jelaskan Itu yang bisa saya jelaskan Seakan-akan ini dua Tenggelam Memangnya berlarut-larut banget Artinya apakah Dari pihak Oclin yang sudah meminta maaf Atau gimana Sudah ada pertemuan Di luar jalur hukum gitu kan Kenapa Oclin yang meminta maaf? Maksudnya netizen Maksudnya netizen bang? Iya betul Netizen? Kan Tadi kan saya sudah jelaskan Itu bukan netizen ya Tetapi itu kan Artinya Potongan Ataupun editan Yang Di edit gitu kan Jadi pembicaraan orang lain Di edit seakan-akan Itu adalah seorang risku dealer Itu kan tidak Karena sudah diakui juga Waktu itu Bahwa itu merupakan Hasil editan Dari pelaku Yang dimana pelaku kita ketahui Merupakan seorang admin Di Instagram Untuk akun gosip Waktu itu Itu Seperti itu pendudukannya Kira-kira itu motifnya apa sih Sampai dia bikin kayak gitu? Ya motifnya ya Supaya dia mungkin viral Viral Mungkin terkenal juga Makanya Dengan cara Seperti itu Kami berdua Tadi juga Talkshow Sempat talkshow ya Mempunyai mulut Atau berbicara itu Harus dengan hati-hati Karena Mengomotari suatu hubungan Orang lain itu apa sih? Emang mereka ada untungnya? Kalian ada untungnya saya tanya? Enggak kan? Ya dong? Nah Dengan adanya seperti itu Mengomotari suatu hubungan Suatu pasangan Itu ada Ada loh pasalnya Nah Dengan seperti itu Mungkin Bang Sadrk yang akan menjelaskan Pasal-pasal apa yang akan Yang akan didapatkan Dan Mungkin akan hukuman apa yang akan didapatkan? Karena sudah Sudah memporak Memporak Memporandakan Yang tidak tahu Sok tahu Emang lo Tuhan? Hah? Enggak kan? Nah Mungkin dengan bahasa drag Mungkin kalau saya Mungkin keras Tegas Karena apa? Lo kalau mau viral Lo kalau mau famous Jangan seperti itu Mengedit-edit Terus Membicarakan AIOEO Semegar Nah Dengan seperti itu Apa sih lo maunya Mau viral kok Dengan karya dong? Saya setuju Apa yang disampaikan oleh Mbak Pada intinya begini Yang bisa saya jelaskan Kepada masyarakat Kami tidak akan pernah capek Untuk mengedukasi Kepada masyarakat Kalaupun memang ada Suatu pemberitaan Yang muncul Di media Kita mesti Telah dulu Jangan sampai kita Memberikan Judgment Sesuatu judgment Yang memang kebenarannya Juga Kita belum tahu Karena apa? Itu menyangkut Harkat dan martabat Seseorang Karena itu pasti akan Melekat terus Umur hidup Karena drag Dikita itu tidak akan Pernah bisa dihapus Jadi Saya Selaku Praktisi hukum Pasti akan tetap Memberikan statement Ataupun menyampaikan Kepada masyarakat Dan saya tidak pernah capek Bahwa hal-hal yang Tidak tahu kebenarannya Jangan Dibuat suatu konten Yang seakan-akan Konten tersebut Menguntungkan dia juga Membenarkan Adanya peristiwa itu Saya yang mau saya Titik beratkan disini Yalah Penyampaian hal-hal Ataupun pembuatan konten-konten Yang bersifat Pencemaran nama baik Fitnah Dan yang Lain-lainnya Tapi kalau kita bicara Mengenai komentar-komentar Netizen Terus terang Kita tidak bisa Membendung itu Kalau komentar Tetapi kalau dengan Sengaja Dia membuat Sebuah konten Kemudian Dia mempublikasikan konten Itu di social media Dengan maksud Agar semua orang Tahu Kejadian tersebut Yang sebenarnya Dia juga belum tentu tahu Benar gak itu Kejadian itu Ya Buat saya itu Merupakan Pembunuhan karakter Maka memang Harus diproses Secara hukum Dan kalau kita Mengacu ke dalam Ketentuan perundang-undangan Yang berlaku saat ini Setiap warga negara Itu kan Dijaga haknya Jadi ketika Ada pun nanti Netizen yang bilang Loh ini kan Melupakan kebebasan Berekspresi atau Berpendapat Tunggu dulu Kebebasan berekspresi Dan berpendapat itu Juga harus Ada batasnya Dan negara Menjamin itu Dan saya balik Ketika orang Yang menjadi korban Atas Konten-konten Yang tidak benar itu Dia juga punya Hak hukum Hak hukumnya apa Melaporkan Pihak-pihak Yang memang Dengan sengaja Menyebarluaskan Hal-hal yang Sifatnya Tidak benar Jadi memang Dua-duanya punya hak Tapi yang korban ini Kan dilindungi juga Hak hukumnya Seperti itu Penjelasannya Ini konflik dengan Kejadian ini Untuk kesihkan Kalinya Untuk Bang Reski Bilar Dirugikan oleh Netizen yang Mengangat disampakan Sebuah akun Terakhir kan Yang sebelumnya Sudah ditangkap Di kola Artinya ini Masih ada lagi Seperti ini Akankah Efek jeranya Itu nanti Seperti apa sih Bang Mungkin Untuk diberikan Pada Efek jeranya Tentu kan efek jeranya Itu kan harus berproses Saya rasa Pihak-pihak yang memang Sudah masuk di dalam list Ya pasti tentunya Ada efek jeranya dong Tapi kan Untuk memproses List-list yang Nama-nama Konten Ataupun Pelaku-pelaku ini kan Ya kita tinggal Menunggu waktu Jadi memang Memang sengaja Untuk kita Berikan kesempatan Anytime Ataupun kapanpun Yang bersangkutan Mau kita proses Ya bisa Saat itu juga Kita proses Jadi kita artinya Bahasanya ya Kita memberi kesempatan Kalau memang dia mau Apa namanya Mau menikmati dulu Bisa tidur dengan nyenyak Bisa mau memakan dulu Ya kan Silahkan Sekarang tidur-tidur nyenyak dulu Ya tapi artinya Santai-santai dulu Betul Saya ini host disini ya Ini lanjutan ya Tapi lanjutan disana ya tadi ya Terus berjalan ya prosesnya ya Saya pastikan itu berjalan Itu sih Dari sebawain tuh Apa namanya Mas-mas dan mbak-mbak media Jadi kalau ditanya Untuk memberikan efek jeranya Nanti ketika itu Orang-orang Ataupun para pelaku itu Sudah diproses Dan sudah Artinya Ditetapkan sebagai tersangka Dan dilakukan penahanan Ya pasti Itu akan efek jeranya Kita tidak perlulah Sekarang ini berkeluar-keluar Harus ini Harus ini Kemedia begini Enggak Tunggu tanggal Avisita tanggapanmu dong Tentang netizen yang Banyak beberapa netizen Mengerudikan Ya tajem-tajem Mungkin punya pengalaman juga Perlu gue ngomong yang pedes ini Silahkan kak Tanggepan saya itu Seperti yang saya katakan tadi Janganlah kalian ini Mengomentari Suatu hubungan orang Atau whatever itu apapun Memang kalian tahu apa Kalau memang kalian itu Mau viral Kalian itu mau Terkenal Terkenal dengan karya Jangan mengomentari Suatu hubungan Suatu Seperti Contoh Eksampel Bila dan Lesti Kan Menjadi korban kalian Seperti itu Mereka yang tidak tahu apa-apa Tapi di edit-edit lah Yang diraman lah Seperti ini Yang beginilah Yang begitu Emang lo Tuhan Hah? Gue tanya sekarang Enggak kan? Nah Lebih baik Dan Alangkah baiknya Kalian ini netizen Heter-heter ini Pada diem aja Punya mulut Gitu loh Karena apa Kalian berbicara Itu akan ada Pasal-pasalnya Sudah Beliau Jelaskan tadi Ya Dan satu hal lagi Satu tangan Menunjuk Kediri Kediri Anda Tiga tangan Tiga tangan ini Menunjuk ke diri lo sendiri Jadi lo ngaca Kalau mau ngomongin orang Kalau mau Mau berbicara Tentang Seseorang Atau netizen Apa sih untungnya? Gak punya gak ada untungnya Lo dah kasih duit Emang? Nah itu tadi Balik lagi Kalau pengen famous Viral Terkenal Jangan gak usah Ngotot-ngotot Mbak Mas Gitu aja loh Karya aja Gak usah Ngomontarin orang Itu gak baik Itu namanya Dan itu pasti akan Ada Pasal-pasalnya Dan tunggu tangan Mainnya Seperti apa Kata beliau Disini saya Menampingi Bukan karena Mau saya Saya pansos Atau tidak Oh tidak Enggak Karena apa Saya juga gerah Dengan netizen-netizen Yang ada Haters-haters Yang ada Yang mulutnya Tidak bisa Sopan santunnya Tidak ada Karena mungkin ya SDM kalian tuh rendah Kalau kalian gak Gak Terima Dengan perkataan saya Boleh Ngomong ke saya Cari saya Saya disini terus kok Disini terus Gimana ya Yang udah Yang udah-udah nih Biasanya netizen Abis dilaporin Abis ditegur Ada permintaan maaf Sambil nangis-nangis Nanti kalau ada Permintaan maaf Seperti itu Mungkin dari pihak Kalian gimana Tetap akan memaafkan Atau memberi pelajaran Dari yang udah-udah Memang nangis-nangis Tapi kan tadi Saya sempat Sampaikan Bahwa Permintaan maaf Itu boleh Sampaikan permintaan maaf Tetapi ingat Proses hukum Itu berjalan Jadi kalian nangis-nangis Saat itu Meminta maaf Oke Tapi pasti kalian Akan lebih merasa Menderita nantinya Dan saya bisa pastikan Itu ketika Sudah prosesnya berjalan Seperti itu sih Masih memberi kesempatan Mungkin sampai saat ini Mungkin ada Ya tiket baik Baik dari mereka Kan tadi udah dibilang Sekarang Santai dulu Bobok-bobok manis dulu Gitu kan Jalan-jalan dulu Ya kan Happy-happy dulu Dengan kegiatan-kegiatannya Masing-masing Pasti dong Kalian punya Kalian ini yang Mengomontari seseorang Pasti Ada kegiatan Entah masak Entah apa Entah apa Entah ayo Ampe Z Sekarang seperti itu Nah Tunggu tanggal mainnya Kalau sudah dikasih Sekarang sama si Mau apa lo Makanya Saya tekankan sekali lagi Punya mulut Itu dijaga Lagi lo ngapaan sih Pada Pada ngomentarin orang lah Untung lo itu apa Nggak ada Terus lo punya nama Lo viral Viral jangan kayak begitu Viral karena karya Terus lo mau Ini nanti begini Ini nanti begini Ini nanti begini Lo Tuhan Emang Enggak kan Nah Dengan seperti itu kan Merugikan Bilar dan Lesti Ini saya Saya bicara universal ya Bukan Rizky Bilar aja Atau Lesti ya Enggak Ini bicara semuanya Karena saya pun juga pernah Bukan pernah Sampai sekarang pun Itu dengan netizen dan haters Haters itu udah gerak Lo mau ngomong apa Mau ngomong AIUAPZ Itu pasti karma itu ada Dan semesta Semesta itu berbicara Dan contohnya Sudah ada Saya juga kaget Saya tadi abis Selesai Talk show dengan beliau Dan ternyata Orang-orang yang Berada di situ Itu saya mengenal semua Dan itu adalah Mungkin efek jera Dari Dari Mulut Dan perbuatan Mereka Semuanya Tentang hubungan Tentang Mengomentari Suatu Hubungan Hubungan seseorang Atau menjadi Memperkeruh Suatu Masalah Dan adanya Lahir opini-opini Baru Polemik-polemik Yang baru itu Dilahirkan oleh Kalian sendiri Setelah ketegasan Bang Sadra Sebagai kuasa Hukum Rizky Bila Dan Lesti Seperti apa mungkin Belakangan ini Masih ada gak sih Netizen Atau warganet Atau haters Yang masih menyerang Klien Abang Sejauh ini Menurut data statis Kita bicara data Memang Masih Itu pasti masih Dan memang Tidak jauh-jauh Dari Kejadian-kejadian Sebelumnya Yang terjadi Dan menimpa Rumah tangga Dari Rizky Bilar Dan Lesti Tentu Karena itu dia Tapi Saya tadi Di dalam talk show Sendiri juga Sudah menyampaikan Bahwa Ada Hal-hal yang Mungkin nanti Kalian bisa saksikan sendiri Bagaimana sih Sebenarnya Processingnya itu Apakah memang Seseorang Bisa dinyatakan Bersalah Tanpa memang Melalui proses Peradilan Seperti itu sih Jadi Jadi kalau ditanya Menurut data statis Memang Menurun Angkanya Itu kita punya data Bank data Memang Untuk saat ini Memang menurun Seperti itu Karena takut Takut dengan seorang Bang Sadrak ya Bang Biasanya informasi Seperti itu Abang dapatkan langsung Dari klien Abang Bilar dan Lesi Atau Dari fans mereka Yang artinya Tentunya saya Berterima kasih nih Kepada teman-teman Fans Dari Leslar Lovers Saya Walaupun kalian Apa namanya Ngetek itu Bukan artinya Saya cuekin Tidak Karena kami Ada Tim yang memang Khusus untuk Membuat Satu data Dan itu Saya berterima kasih Sama Leslar Lovers Mereka yang biasanya Lebih update duluan Bahwa ada kejadian ini Ada kejadian ini Seperti itu sih Artinya memudahkan ya Ya tentu Pasti membantu kami Terus terang Itu tadi Banyak sekali Laporan-laporan Secara tidak langsung Sampai Terima kasih Terima kasih